Kena kembali dalam spesial report, Pemirsa sebelum kita berbincang dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan membantu mediasi antara para pengemudi transportasi online dengan manajemen dengan menggelar Focus Group Discussion atau FGD dalam waktu dekat. Sementara itu untuk keputusan tarif, Kementerian Perhubungan tidak akan memutuskan, namun hanya menjadi fasilitator, keputusan tetap di tangan aplikator. KSP tanggal 28 Maret yang lalu, itu dihadir oleh Pak Muldoko sendiri, saya Medfub dan Menko Info, juga ada perwakilin dari Menteri Tenaga Kerja dan Trafikasi. Di sana disampaikan bahwasannya kita menerima beberapa hal-hal berkaitan dengan usulan-usulan dalam upaya memberikan masukan pada Pem-108. Oleh karena kita sedang mempelajari dan dalam waktu dekat ini akan kita koordinasikan kembali dengan stakeholder, khususnya berkaitan dua hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan berubahnya aplikator itu menjadi tes perusahaan transportasi. Yang kedua adalah memberi kesempatan kepada driver langsung berhubungan dengan perusahaan transportasi tersebut. Namun memberikan, kita tetap memberikan eksistenti badan usaha atau kooperasi yang selama ini menawungi sejumlah driver. Berkaitan dengan itu, Pem-108 itu tetap berlaku menjadi satu-satunya payung hukum untuk memberikan legitimasi bagi driver online dalam melaksanakan operasional. Berarti tidak ada pencabutan, pembekuan, pembatalan atau penundaan. Dalam implementasinya, kita akan mengakmodir beberapa hal yang menjadi masukkan. Selama ini, aplikator menerima langsung pengemudi yang seharusnya melalui badan hukum. Sehingga aplikator sebagai perusahaan transportasi nantinya bisa berhubungan langsung dengan pengemudi atau sebaliknya. Nah, untuk badan hukum yang seperti saya sampaikan tadi, yang sudah memayungi beberapa pengmudi online, kita akan berikan ruang agar itu tetap berlangsung. Nah, oleh karanya kita dalam waktu dekat ini akan membuat suatu FGD-FGD di mana internally kami sudah membahas kemungkinan-kemungkinan yang akan kita aplikasikan. Stakeholder, juga pengamat akan memberikan masukan. Berkaitan dengan ojek online seperti amanat yang waktu itu oleh Bapak Presiden diberikan pada KSP, maka Kementerian Perhubungan bersama-sama KSP, bersama-sama NKUINPO, hanya memediasi agar para saudara-saudara kita dari ojek online itu untuk melakukan kegiatan berdiskusi tentang penetapan hal-hal yang diinginkan. Terima kasih telah menonton!